tempat nongkrong yang rekomendasi banget untuk kita berpunjung kesini salah satunya kita bisa lihat view nya itu yaitu kereta api nih adanya dimana tepatnya ini daerah batang pulis yaitu salah satu kabupaten Deliserdang Assalamualaikum Hai semuanya selamat datang kembali di channel nyamut ya ini tuh kali ini kita lagi berada dimana untuk kali ini teman-teman yang ada di daerah Deliserdang khususnya yaitu batang bis tahu tempatnya ya ya mohon izin kalau misalkan salah penyebutan nama tempatnya itu mauku es krim dan juga drinks di sini tempatnya lumayan ya lumayan Instagram banget dan juga I love lokal brand Indonesia untuk harganya dia mulai yang harga Rp5.000 untuk eskornnya dan ada yang Rp10.000 ada yang Rp16.000 dan lain sebagainya tinggal aja nih untuk dibawahnya sendiri menarik banget untuk dikunjungi di tempat ini bagun antara pink atau purple ya ini warnanya dan juga putih benar-benar menarik untuk di sini dan kita juga langsung ke lantai duanya lantai duanya ada apa sih jadi untuk di lantai duanya ini lumayan bagus banget ya tempatnya untuk sayangnya tidak ada pelayan lantai duanya jadi kita harus terus kebawah untuk kita menambah atau juga mau ngambil makanan tisu kita terus ke bawah dua di sini kita bisa melihat luasnya atau juga keindahannya batang kuis ini batang kuis itu apa sih jadi batang kuis ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Deliserdang yaitu tempatnya di Provinsi Sumatera Utara Indonesia jadi kecamatan batang kuis ini terdiri dari 11 desa dan juga 72 tusun itu ada mie balap nanti kita akan kesana beli mie balap salah satu makanan medan kita nikmati sebentar aja di sini lumayanlah mendapatkan feel yang bagus di area di tempatnya tadi di alamannya pas banget dengan 11 stasiun batang kuis ini merupakan salah satu rekomendasi banget untuk kita mau istirahat atau juga melilis area-area yang ada di batang kuis ini jadi batang kuis ini ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara letaknya itu di Deliserdang jadi lumayanlah untuk teman-teman yang ada di Deliserdang khususnya batang kuis ini teman-teman bisa datang aja ke Malku Estim ini alamatnya pas banget kalau teman-teman dari luar atau juga dari kota Medan khususnya bisa mampir ke naik kereta api bandara hanya 5000 rupiah saja kereta api di bandaranya turunnya di stasiun batang kuis ini lagi nunggu salah satu spot terbaiknya ya itu kereta api jadi kereta api datang ataupun juga pergi kalau untuk kereta api stasiunnya kita sudah pernah ke sana di dalamnya seperti apa dan cuma di satu veron nih jadi untuk teman-teman wajib batang banget sekali lagi datang ke daerah Deliserdang yaitu batang kuis nih tempatnya luas lumayan sejuk ya kenapa lagi kami daerah perbatasan masih banyak sawah-sawah atau juga tidak terlalu bising banget untuk daerah dari kota Medan jadi teman-teman sekali ya untuk Sumatera Utara sendiri itu bukan hanya Medan saja ya teman-teman jadi Medan itu adalah ibu kota dari provinsi Sumatera Utara provinsi Sumatera Utara ini memiliki 25 kabupaten serta 8 kota salah satunya yaitu untuk kabupatennya Deliserdang ada kabupaten asahan ibu kotanya kisaran kita udah main ke kisaran ya teman-teman ini aja ketablet skrimnya kita bisa menikmati pemandangan batang kuis khususnya stasiun kereta api batang kuis sebenarnya kalau mau lihat kereta apinya aja sih bisa dimana aja ya teman-teman misalkan di pinggir tapi kalau untuk khususnya daerah Jabodetabek apalagi daerah stasiun Bekasi itu lumayan padat banget ya jadi kita tidak bisa melihat langsung ke kereta apinya dari pinggiran karena berbahaya di stasiun Medan Kota juga istilahnya di pinggiran juga tidak terlalu luas ya tidak terlalu nyaman juga menurut saya ini salah satu tempat yang baik ya yaitu di stasiun batang kuis ini ini kus untuk batang kuis ini ayo kita main-main ke daerah stasiun batang kuis salah satunya kita bisa mampir ini tidak di enos ya yaitu di Mauku Eskrim disini kita tempat yang kita rutop dan juga kita aman nyaman dari misalkan mohon maaf yang di debu atau itu yang lainnya itu kita nyaman mampir-mampir yuk ke daerah kecamatan batang kuis ini dari kota Medan hanya 5000 rupiah saya saja naik kereta api bandara ketaman maaf dan sekali lagi ke daerah semuanya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati